Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so minggu ini kita mulai masuk ke konsonan namanya. Kalau kalian tahu konsonan dalam bahasa Indonesia itu apa contohnya, for example? Konsonan dalam bahasa Indonesia apa? Apa aja? Kalau vowel, kalau huruf vokal tahu ya, tapi kalau konsonan apa contohnya? B, C, D, dan seterusnya sampai Z ya. Betul? Nah, kalau di dalam waktu itu, kalau waktu kita belajar soal vowel atau huruf vokal, itu kan ada I, W, O ya? Betul kan? Kalau di bahasa Indonesia ada I, W, O. Terus kalau di bahasa Inggris ada dua belas. Jadi bukan A, I, U, E, O. Bukan lima doang, tapi ada dua belas. Tambahannya ada tujuh berarti. Nah, sama dalam bahasa Inggris. Ini adalah konsonan yang pertama. Ini namanya konsonan. Kelihatan semua ya? Kelihatan nggak? yang simbolnya seperti ini namanya konsonan Eng. Konsonan apa? Konsonan Eng. Nah, gini. Nah, jadi kalau seperti ini bacanya apa? Nih, bacanya apa? Bacanya adalah apa? Wing. Wing. Yang ini bacanya? Ring. Ring. Jadi, ini itu tulisannya bukan ring, tetapi rin. Ini simbol-simbol Eng. Oke? Jadi, kalau kayak gini itu bacanya adalah wing. Mengerti sampai sini? Ini simbol pertama. Coba baca ini, ayo. Ini bacanya gimana? Wing. Ini. Ini bacanya? Ring. Ini. Ini konsonan Ah. Eh, vowelnya Ah. Jadi bacanya? Bang. Bang. Ini? Rang. Rang. Ini? Rang. Rang. Ini ya, ada satu kata. Ini. Nah, ini bacanya apa jadinya? Pink. Pink. Ada kaknya, jadi bacanya adalah? Pink. Pink. Ada lagi gini. Nah, kalau gini, cuma ini aja. Nah, ini bacanya jadi apa yang ini? Pink. Kalau yang ini bacanya? Pink. Pakai kak belakangnya. Pink. Karena ada kaknya. Kalau yang ini, cuma pink doang. Jadi, ini artinya beda. Kalau kamu bilang, ini warnanya apa? Warna pink. Kalau pink itu kayak kalian nge-pink di WhatsApp tuh. Ya kan? yang p, 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 p. Nah, itu pink. Artinya push. Tapi ini adalah, kalau warna dia harus pakai kak. Oke? Oke. 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 Ini bacanya gimana ini? Wing. Oke, ini? Wing. Sing. Terus? Ring. Oke, ini? Sting. Yang ini? Wink. Oke, kak. Wink. Sing. Sing. Oke, good. Wink. Sing. Oke, jadi jelas ya kalau yang enggak. Kalau yang enggak ada masalah ya. Oke? Nah, sekarang adalah konsonan ini. Konsonan ini nih. konsonan ini adalah konsonan yang kalian tahu sebagai huruf C dalam bahasa Indonesia. Ini adalah konsonan konsonan J di dalam bahasa Inggris itu disimbolkan menjadi seperti ini. Ngerti enggak? Tetapi konsonan yang di begini itu adalah huruf C J J J Kalau yang ini sama bunyinya adalah J Kalau yang ini bunyinya adalah Y Kalau ini adalah yang kita tahu itu kalau misalnya simbolnya seperti ini dia itu bunyinya J Kalau simbolnya seperti ini bunyinya adalah Y Jadi kalau ini bacanya Ini bacanya Apa bacanya Ayo ini I panjang Jadi J Jeep 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 Ini Jeep J J J J J J J Yang ini bacanya J Apa ini bacanya J J Apa J J J J Ini kan J Ini A Jadi bacanya Just Just Tulisannya gini Yang ini Gitu loh Ini bacanya Jumbo Jumbo Salah Bacanya adalah Jumbo Bacanya panjang apa Bacanya jadi Jumbo Oke Kalau yang ini bacanya Damage Damage Kalau ada kayak gini Dia cukup diganti menjadi huruf J Jadi kalau ini bacanya Kalau huruf J Dia bunyinya jadi Jadi bacanya ini apa sebenarnya Ini bacanya Jeep Eh Ip Jil Ip Ip Ini Jip Oke Kalau yang ini Jil Oke yang ini Jil Oke Ini Ini Yes 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 Kalau yang ini Yes Yes Paket T Yes Sampai ini Sampai sini Yes Jadi Jadi Bacanya Ipanjang Jadi bacanya Yang ini bacanya Ipanjang Ipanjang Jadi bacanya Jip Oke yang ini O nya diganti Diftong E U Jadi Juk 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 Ini Juk Yang ini Rij 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 Rijis Rijis Ini bacanya Rijis Apanjang Large Apanjang Jadi bacanya Large Large Yang ini Large I Ada diptong E I Ditambah J Jadi bacanya Diftong E I Ditambah J Jadi bacanya Age Age Bisa ya Bisa gak Kalau ini Ngerti gak Ini apa artinya Tau ya Bacanya gimana ya Yang paling penting itu Jadi kalau simbol ini Dibacanya sebagai Sebagai apa Sebagai huruf Apa J Kalau ada huruf E Berarti dia dibaca Sebagai huruf Huruf E Contohnya Contohnya nih Bacanya apa Nih Apa bacanya U Bacanya U Terus Bacanya apa Nih C Bacanya apa C Anggaplah Inilah Bacanya J J J Ini yang panjang Nggak ini gak tau Apa artinya Cuma saya Supaya kamu Tau aja Ngerti ya Tadi kita udah N Kita udah J Ya Ya Nah selanjutnya Kita akan Masuk ke Si Oke Ini adalah Konsonan Si Eh Gak konsonan Si Sebenarnya Ini adalah Konsonan Gini Nah Contohnya Adalah Erosion Nah Jadi Si Ini tergantung Dari Konsonan Apa namanya Fowl setelah Konsonan itu Misalnya Contohnya gimana Nah ini Ini kan Television ya Tulisannya gini kan Nah Biasanya Konsonan ini itu Ada di Kata-kata Yang ada ininya Sionnya Yang biasanya Ada sion-sionnya Ini biasanya Konsonan Si Ini adalah Ini Ngerti gak Nah Jadi kalau ini Bacanya adalah Tele Television Nah Sion itu Sionnya itu Ini Simbolnya Jadi bukan Dibaca Bukan ditulis Sebagai gini Bukan Tetapi Sionnya ini Ini Simbolnya Yang Gitu loh Berarti gak Jadi kalau ada Sionnya ini Maka Akan dibaca Seperti Ini Nah Apakah Simbol ini Artinya Apa namanya Konsonan ini Antara Artinya adalah Konsonan Si Tidak Tergantung Dari Setelah Setelah ini Misalnya contohnya Gini Eh salah Contohnya gini Misalnya 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 gini Maka dia akan Dibaca menjadi Shia Ngerti gak Kalau Dia begini Dibaca Shia Kalau Dia bisa Dibaca Shia Misalnya Atau Kalau Dibaca Seperti ini Dibacanya Shia Ngerti gak Bingung Nah contohnya gini Contohnya begini ya Teman-teman ya Nih Ini kan M M A Shia A Nah maka Ini karena begini Dia gak dibaca Masyaj Ngerti gak Tapi dia dibaca Masyaj Karena Gurup Fowl setelah Bunyi Shia Adalah A Kalau Gurup Fowlnya Setelah Shia Maka dia dibaca Shia Contohnya gini Revision Ya bukan Revision Karena ini E Kalau yang ini Masyaj Karena Ini setelahnya Adalah A Gitu A Nah ngerti gak Ngerti Misalnya Saya ngarang aja ya Misalnya ada kata Ti Misalnya gini Kalau ada kata disini Tulisannya Berarti bacanya gimana nih Tishin Tishin Betul Anggaplah Anggaplah ini Atau Ri Berarti bacanya gimana Ini ngarang aja ya Ri Siu Ditambahin Oh jadi bacanya Ri Risyon Iya kan Risyon Ya Risyon Kalau enggak ini Berarti bacanya Risyen Iya Berarti dibacanya apa Ma Masya Masya Ada ini apa Masya Masya Masyaj Jadi ini adalah Sifat konsonan ini Dia tergantung dari Setelah itu Setelah konsonan Setelah simbolnya itu Fawal apa Oke Jadi kalau ini bacanya apa tadi Televisyen Televisyen Good Ini bacanya Bacanya apa Rivi Apa Revisyen Televisyen Revisyen Revisyen Oke Ini tuh yang ada belakangnya Contohnya Decision Revisyen Precision Gitu Ini bacanya apa Nih Oke Casual Casual Jadi ini ada Casual Ini di U Jadi casu Casual Ini bacanya tadi apa Casual Ma Masyaj 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 Ini bacanya Occasionally Occasionally Ini bacanya Occasionally Ini Collision Ini bacanya Me Measure 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 Berarti ya Yap Ini bacanya Asia 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 Sampai sini Sudah Ngerti Yang paling Ngerti Adalah Ketika ada Simbol itu Bunyinya apa Itu aja Oke Nah Oke Jadi Sekarang Kita masuk Ke Konsonan Sh Konsonan apa Konsonan Sh Nah Konsonan Ini Jadi dia itu Ada Konsonan Begini Ada Konsonan Begini Jadi gini Di dalam bahasa Indonesia Saya tahu Nggak ada Jadi setiap Konsonan itu Bunyinya beda-beda Kalau ini harusnya Bacanya Sh Kan gitu ya Dan ini Bacanya S Biasa Tetapi Di dalam bahasa Inggris Ada dua Buah konsonan Yang dibaca Menjadi satu Konsonan Contohnya adalah Konsonan Ini Jadi konsonan ini Simbol ini Sebetulnya Itu terdiri dari Dua Huruf Yaitu huruf S dan huruf H Tetapi dia dibacanya Sebagai satu Konsonan Dia basanya adalah Sh Gimana bacanya Sh Maka ini harus bacanya Sh Sh Bacanya ini apa Sh Ini ini bacanya apa Ini yang saya bold Sh 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 Beda ya Ini kalau S biasa Su Itu S biasa Ini Sh Jadi ada Ada ekstra Bunyi H Di setelah S Sh 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 Nah beda ya Jadi kalau ini adalah Sh Terus kalau S biasa Itu adalah Su Contohnya Sun Sun Oke Kita lihat ya Bedanya Nah Ini Oke Nah Kalau ini Bacanya apa tadi Biasa ya Apa bacanya Gimana Sun Biasa Sun 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 Ayo ini yang Kan harus ada H nya Ini kan dia Konsonan Sh Jadi Sun 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 Ini adalah Sun 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 Oke Nah Sun Contohnya Itu adalah Nih 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 Bacanya apa Apa bacanya nih Bacanya adalah Sh 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 Yang dalam bahasa Ini Ada lagi Contohnya Bacanya apa nih Apa bacanya Sh 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 Ini panjang Bacanya Sh Sh Yang ini tuh Ini bacanya Sh 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 Ya harus selesai Sh 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 Nah beda ya Sh Sh Beda Ini bacanya Sh Itu dibaca Sh Sh Bacanya apa Ini bacanya Sh Sh Ini bacanya? Su. Ini bacanya? Ship. Ini bacanya? Ship. Ini bacanya? Ship. Oke. Ini bacanya? Show. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada SH gini, nanti diganti dengan begini. Ini simbolnya. Contohnya, misalnya kamu mau begini ya. Nah, ini itu kan ada SH-nya. Maka SH-nya pasti belakangnya ini. Nah, tinggal depannya. Depannya berarti W dan O. Gini. Jadi, ini itu bacanya adalah wash. Gitu. Wash. Ngerti sampai sini? Ngerti. Yang penting tuh, yang penting. Tahu, oh simbol ini, itu bunyinya seperti ini. Itu aja yang penting. Oke. Nah, selanjutnya. Selanjutnya adalah konsonan CH. Jadi, gini ceritanya. Kan kalian mau tahu ya, di Indonesia itu ada konsonan yang bunyinya C. Bener? Contohnya C. Nah, di dalam bahasa Inggris itu enggak ada konsonan C. Oke. Segala sesuatu yang dimulai dengan C, itu dia punya tiga kemungkinan. Dia akan menjadi, bunyinya menjadi C. Dia bunyinya akan menjadi S atau menjadi K. Contohnya... Contohnya... Nanti ada di bawahnya. Oke. Nah, jadi suara C itu, di dalam bahasa Inggris itu enggak ada. Adanya itu suara C. Dan semua kata-kata bermulai dengan huruf C, dia itu kemungkinannya tiga. Dia akan menjadi C, C. Akan menjadi S. Contohnya kalau S itu adalah ini. Ya kan? Dia dibajanya memang Citi? Enggak kan? Dia dibajanya menjadi... Gini. Citi. Jangka apa ya? Tunggu deh. Aku lihat di bawah kayaknya. Oh. Contohnya ini. Nah. Ini bajanya apa? Ket. Pakai kata kan? Ket. Nah, ini sebenarnya nih. Iya, ket. Jadi. Oh, push. Oh, loncat. Nah, ini sini. Ini kan? Jadi gini. Nah. Nah, ini contohnya di mana C di dalam hurufnya dia jadi S. C ini dia jadi K. Maka si C ini, kalau mau bunyinya itu agak C, itu adalah konsonan C yang simbolnya begini. Nah, ini baru, ini mirip-mirip sama suara yang kita tahu sebagai suara C. Cuman dia co, bukan C. Contohnya adalah keju. Keju bahasa Inggrisnya? Cheese. Cheese. Ada E, E, dua. Maka dia akan menjadi I, panjang. Panjang. Itu kan keju kan E-nya dua ya. Nah, biasanya kalimat yang E-nya dua, ada E-nya dua ikul, maka dia menjadi I, panjang. I, panjang. Ini loh maksudnya loh. Nih. Nah, ini kan ada E-dua ya. Nah, ini biasanya itu jadi I, panjang. Jadi dia harus dibaca sebagai I, panjang, lebih panjang. Cheese. Cheese. Oke, Z itu. Cheese. Oke, kita co, nah ini. Ini bacanya jadi apa? Chip. Oke, ini kaki panjang. Ini bacanya jadi? Chip. Oke, ini? Cherry. Cherry. Ini? Chop. Ini? Catch. Ini? Catch. Watch. 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 Ini bacanya. Choose. Choose. Ini bacanya. Rush. Come. Jump. Chicken. Chicken. Charming Ini lihat, ini bacanya gimana? Lihat, ada E2, jadi dia harus dibaca Cheerful Cheerful Nah, kalau ada E2 Nah, itu biasanya jadi panjang Lebih panjang, jadi dia Gak bisa dibunyikannya kayak gini, cik, itu gak bisa Jadi harus cik Kalau ada E2 Nanti kita review di bawah Nah, ini yang tadi Bahwa J itu bunyinya adalah Y Wait Oke, nah Contohnya adalah ini, ini jadi bacanya apa nih? Kalau yang ini U U U panjang dan S Jadi bacanya adalah G Yes U U U U U U Oke Kalau yang ini bacanya Computer 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 Kan Y kan ya Nah, ini bacanya U Yes Ini U U Ini Yellow Yellow Oke, ini bacanya jadinya apa? U Yo S Y' uży Y' thereby Oke, ini Y'M Oke, ini Yes Tual 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 Year Oke. Ini bajanya. Few. Ini? Student. Ayo, ada J. Ada Y. Jadi? Student. 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 Ini? Onion. 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 Ini? Huge. 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 Oke. Oh, yang belakangnya itu J. Iya, J. Karena saya di atas harus ngopi, kan? Males jadinya. Ini sebenarnya yang D. Itu pakai ada tanda AIN gitu. Sebenarnya huge ini. Oke? Oke. Jelas ya? Oke. Masih ada waktunya enggak ya? Cukuplah. Masih ada sedang menit. Oke. Nah, selanjutnya adalah dua ini terakhir. Oke. Nah, segala sesuatu yang ada huruf TH-nya itu dibaca satu konsonan. Jadi, contohnya gini kan. Father kan ada TH-nya. Benar enggak? Iya. Nah, ini tuh dibaca satu vowel. Jadi satu konsonan. Iya. Satu konsonan. Nah, ini juga ada TH-nya. Iya kan? Jadi, segala sesuatu yang ada huruf TH-nya itu pilihannya dua. Satu, dia dibaca sebagai te. Atau... Jadi, nih simbolnya begini. Simbolnya begini dan dia itu dibacanya te. Nah, satunya lagi ketika yang ada TH-nya dibacanya adalah D. Gitu. Ngerti enggak? Kalau ini kan tulisannya think ya. Benar enggak? Nah, ini dibacanya apa? Nah, ini dibacanya apa? Think. Yang ini dibacanya? Father. Nah, jadi ketika ada simbol ini, TH-nya dibaca sebagai TH. Kalau ada simbol ini, TH-nya dibaca sebagai DH. Itu. Jadi, ada dua kemungkinannya. Kalau ada huruf T dan H di dalam satu kalimat. Contohnya, father. Ini kan ada TH. Nah, ini tuh dia enggak dibaca father. Tetapi dia dibaca father karena konsonannya beda. Gitu. Kalau ini, nanti tulisannya tuh gini. Nah, ini. Maka dia dibaca adalah father. Kalau yang ini, tulisannya gini nanti. Eh, ini yang n yang ada itunya ya. N yang ada apa? Yang ada yang ng. Ini yang ini. Yang ini. N-nya tuh n yang ada itunya. Yang ada ekornya. Jadi, ini bukan dibaca oink. Ini dibacanya adalah think. Dan yang ini dibacanya adalah father. Ya? Father. Jadi, dua kata ini tuh sebenarnya ada TH-nya. Tetapi, ya enggak? Ini ada TH-nya di sini dan ini TH-nya di sini. Tetapi, dia dibacanya berbeda karena konsonannya berbeda. Yang satu, ketika dia simbolnya seperti ini, maka dibacanya sebagai think. Yang ini, karena konsonannya seperti ini, lalu dibaca sebagai der. Ya? Ngerti? Oke. Oke, kita coba. Ini, bisa lah, 6 menit. Ini bacanya apa? Ini miring itunya. Apanya miring? Sermscreen-nya. Masa? Iya. Nih. Bacanya apa? Maut. Maut. Bacanya. Nih. Jadi, yang tadi TH ini, yang simbolnya gini, itu cara producenya itu mouth. Gitu. Jadi, kalau kamu masih, mulutnya masih begini semua itu enggak akan keluar. Jadi, ketika kamu produce konsonan ini, itu harus di jepit lidahnya. TH-TH-TH. Ini sama konsonan yang sama ketika kamu bikin angka tiga. Nah, angka tiga itu three, bukan three. Three itu adalah pohon. Tapi yang ini adalah, tiga adalah three. Jadi, kamu enggak akan pernah bisa itu kalau enggak digigit lidahnya. Bukan digigit sih, tapi di jepit. Three. Three, three, three. Three, three, itu T. Three itu yang ini, te. Three, 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 three. Kamu tutupin, tutup bibirnya bisa. Three, 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 three. Bisa kan, enggak kelihatan kan? Tapi kalau yang konsonan TH ini, kamu harus keluarin three. Lidah kamu harus keluar sedikit, dimasukin lagi. Three. Three dan three. Jadi, ini one, two, and three. Three. Good. Jadi, kenapa huruf tiga itu dia bunyinya beda? Kenapa? Karena konsonannya itu berbeda. Dia bukan T biasa, tetapi konsonan TH yang simbolnya itu seperti ini. Seperti oing. Oke, jelas ya. Jadi, kamu tahu sekarang kenapa huruf tiga itu bunyinya free. Karena dia konsonannya bukan konsonan TH, tapi dia konsonan TH. Ini bacanya gimana? Kalau yang ini yang jadi DE. Jadi, bacanya? Bacanya apa? TEN. TEN. Good. Ini? TEN. 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 Ini bacanya? TEN. Oke, ini bacanya? DOS. DOS. Iya, ini bacanya? I? AIDER. 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 Yang ini bacanya? Tadi apa? TRE. TRE. TRE, TRE, TRE. TRE. Ini bacanya? TRE. TRE. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Beda. Ini, ini apa? Ini tuh konsonan-konsonan yang nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi, kita tuh bingung. Kita tahunya tuh T aja. Kita nggak tahu. First. TIN. Thank you. Gitu. 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 Tapi sebenarnya itu adalah konsonan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, kalau ada siswa kamu nanti yang tanya, Bu, kenapa sih kok huruf 3 itu, huruf 3, huruf 3, 1, 2, 3 itu bukan, kenapa bedanya huruf 3 sama pohon? Jawabannya adalah bahwa huruf 3 dan pohon memiliki konsonan yang berbeda. Jadi kalau di pohon itu konsonannya adalah konsonan T, kalau di dalam huruf 3 itu adalah konsonan T. Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya ada siswa kamu yang nanya, apa bedanya pohon sama huruf 3? Ya itu, karena dia konsonannya berbeda, bunyinya berbeda, maka maknanya berbeda. Satu konsonannya T untuk pohon, tri, dan konsonan T untuk free. Bu, gimana cara ngebedainnya? Cara ngebedainnya adalah yang penting kalian tahu ketika kalian pronounce itu berbeda. Contohnya, saya nggak bisa bikin tri, nggak bisa. Tapi kamu bisa ngebedain antara tri dan tri, itu kan bunyinya beda. Misalkan kamu ngerasa itu beda-beda, ya itu nggak masalah. Sampai sini? Bingung? Paham. Paham ya. Jadi sekarang aku mau, ini udah selesai. Nanti saya kasih file ini. Saya mau kalian, jadi ada tambahan 8. Jadi kita punya 12 file, ada 6 diphtong, ada 7 diphtong, gitu lupa. Dan 8 konsonan ini. Saya mau kalian bikin rekapannya semuanya. Yang biasa kita bikin di grup. Yang example-nya satu-satu kamu tulisin. Jadi kamu punya 12 file, diphtong, dan 8 konsonan. Itu saya mau sampai besok dikirim. Nah, minggu depan kita akan UTS. UTS-nya gampang. UTS-nya saya nanti tinggal telepon kamu satu-satu lah. Kalau nggak nanti tinggal di-iit lagi. Soalnya kan kalian gitu ya, sinyalnya agak-agak susah keluar masuk. Jadi mendingan di telepon dari WhatsApp-nya saja. Nanti kalian tinggal, aku bikin kayak begini, misalnya. Misalnya kayak gini nih. Misalnya kayak gini. Ini bacanya apa? Gitu. Jadi kamu harus tahu simbol ini dibacanya apa. Tapi saya ngasih tahu nanti apa. Ngerti nggak? Kalau nggak, misalnya kayak gini. Udah mau mati ya. Misalnya kayak gini nih. Ini bacanya gimana? Gitu aja. Oke? Jelas ya? Jadi kamu harus tahu kalau misalnya ini tuh apa. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau abis soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafis minggu depan ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.